Kita ke informasi lain, pemirsa seorang bocah yang berusia 6 tahun di kota Palopo, solusi selatan diculik oleh 2 orang yang tak dikenal. Ibu korban terus menangis histeris memikirkan nasib anaknya. Arma Arief tak henti menangis saat mengingat peristiwa penculikan anaknya, Rehan. Sudah 5 hari, Rehan diculik oleh 2 orang tak dikenal. Di kediamannya di Jalan Kijang, Kompleks RSS, Kelurahan Belanda, Kecamatan Bara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Rehan diculik saat bermain di halaman rumahnya. Saat diculik, Rehan sempat memberontak dan melakukan perlawanan, hingga sandal paman yang digunakan korban terputus. Ibu korban yang mendengar jeritan anaknya tersebut langsung keluar rumah untuk melihat keadaan anaknya. Namun kedua penculik membawa kabur Rehan dengan bulu tersumbat menggunakan sepeda motor. Ibu korban langsung mengejar pelaku, namun kehilangan jejak. Kasus penculikan ini telah ditangani oleh pihak kepolisian Pores Palopo. Pihak keluarga juga terus mencari informasi keberadaan Rehan melalui media sosial. Terima kasih.